Kita ke informasi berikutnya, puluhan orang yang tergabung dalam Pengurus Besar Komunitas Aktivis Muda Indonesia atau PBKMI Rabu Siang menggelar aksi protes di depan kantor Kementerian Perdagangan Gambir Jakarta Pusat. Masa menuntut kemendak untuk mencabut izin terhadap pabrik pembuat oli dan juga spare part palsu lantaran sangat membahayakan para pengguna kendaraan yang akan mudik lebaran ke kampung halaman. Dengan membawa sepanduk tuntutan dan sampel oli yang dipalsukan, PBKMI mendatangi Gedung Kementerian Perdagangan Jalan Rituan Rais Gambir Jakarta Pusat. Dengan membawa serta botol oli dan spare part yang diduga palsu, Masa juga meminta kepada masyarakat agar berhati-hati terhadap oli dan spare part yang diduga palsu. Demi mengamankan jalannya aksi, petugas kepolisian Polres Metro Jakarta Pusat dikerahkan untuk melakukan pengamanan. Agar segera melakukan sida kelanjutan, apalagi ini menjelang lebaran, sangat disayangkan jika masyarakat memakai oli palsu. Karena oli palsu dan spare part palsu ini sangat mengkhawatirkan. Bayangkan, olinya bermerek teman-teman, ada Yamaluk, ada juga dari Honda. Mana Honda? Mana Honda? Ya, spare part, spare part itu juga sama. Kalau ini dipakai oleh seluruh rakyat Indonesia yang mudik, apa jadinya kalau motornya rusak?